Dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19 yang terjadi beberapa waktu lalu, usaha kerajinan ukiran warga di Kelurahan Nunang Daya Bangun Kota Payokubuh kembali bangkit. Meski belum seperti sedia kala, namun pengrajin tetap berharap kondisi normal bisa kembali terwujud dalam waktu dekat. Pandemi COVID-19 yang terjadi beberapa waktu lalu tidak saja berdampak pada sektor perdagangan, jasa, dan pariwisata, namun juga pada usaha kerajinan ukiran, sebab banyak pelanggan yang tidak bisa membeli kerajinan dengan alasan tidak ada dana. Dampak dari hal itu, salah satu pengusaha kerajinan ukiran di Payokubuh terpaksa merumahkan para pekerja mereka. Namun kini, dengan terus membaiknya keadaan dan banyaknya daerah di Indonesia yang berada di level 1 PPKM, daya beli kembali naik dan pesanan kerajinan kembali bertambah. Hal itu diungkapkan Susi, salah seorang pengrajin ukiran di Payokubuh. Menurutnya, dampak pandemi sangat dirasakan oleh pengrajin ukiran sepertinya, sehingga banyak karyawan yang terpaksa dirumahkan. Kini dengan telah mulai berangsur pulihnya perekonomian, ia berharap pesanan berbagai jenis ukiran bisa kembali normal, sebab para pelanggannya kebanyakan dari dinas dan dari luar Sumatera Barat. Hingga saat ini jumlah pekerja yang bisa ia pekerjakan masih dengan jumlah terbatas. Kedepan, ia juga berharap dengan meningkatnya pesanan semua pekerja bisa kembali bekerja seperti biasanya. Dari Kota Payokubuh, Edward, TVRI Sumatera Barat.